Yo, minasan dalam bahasan video kali ini, gue bakal membahas tentang 7 penyihir di ReZero dari anime sampai let novelnya sebenarnya seperti apa kekuatannya dan seperti apa gitu ya masa lalu dari ke 7 penyihir ini memang harus diungkap nih supaya kita tuh lebih jelas gambarannya pada anime ReZero ini ke depannya langsung aja daripada banyak ngomong lagi gitu ya check it out 7. Carmilla Carmilla ini merupakan penyihir nafsu atau Witch of Lust dirinya ini memiliki rambut merah muda yang panjang dan digambarkan sebagai cewek yang mengemaskan dia ini selalu menggunakan sial yang panjang dan itulah yang menjadi ciri khasnya dirinya selalu terlihat malu-malu ketika bertemu Subadron carmilla sangat tidak percaya diri dan selalu melihat kebawah karena untuk memandang seseorang aja sampai malu banget carmilla yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi saling bermusuhan satu sama lain semua orang menginginkannya tetapi carmilla sendiri ini tidak menginginkan hal itu sebenarnya masa lalunya carmilla ini adalah gadis normal yang disayangi oleh orang-orang di desanya namun ada orang kaya yang menginginkannya namun carmilla menolaknya orang-orang di desa ini balik marah dan menimbulkan kericuhan di kota tetangga karena pria tersebut carmilla memang dianggap wanita surgawi dan diinginkan oleh semua orang tetapi dirinya pun tidak menginginkan hal tersebut 400 tahun yang lalu carmilla ini sudah tiada karena terbakar kemudian ecina menemukan jiwanya dan mengumpulkannya di kastil mimpi salah satu kemampuannya dirinya ini dapat memikat orang serta membuat orang-orang di sekitarnya melihat dan mendengar seperti yang diinginkannya Subaru bahkan pernah melihat dan mendengarnya sebagai rem tapi dia ini bukan rem gitu tetapi Carmilla sendiri tapi karena pikiran Subaru ini terlintas pikiran si babu jadi ya pikiran si babu ini ada 6. Taipun Taipun adalah penyihir keangkuhan atau bisa disebut juga sebagai Witch of Pride dirinya ini memiliki tubuh mungil dan rambut hijau tua kalau dilihat secara sepintas gitu ya memang gak ada mirip-miripnya juga sebagai penyihir Taipun selalu bertingkah seperti anak kecil dirinya tidak pernah mendengarkan apa yang orang lain katakan karena memang saking angkuhnya guys anehnya dirinya ini tidak bisa membedakan orang lain berdasarkan baik atau jahat Taipun bahkan tega untuk menghabisi ayahnya sendiri dan penduduk desa pandangannya terhadap dunia memang aneh dan memang gak bisa dibaca juga 400 tahun yang lalu Taipun pergi ke pria Stella dan dirinya ini tanggelam dalam perangkap kota kemudian Echidna menyelamatkan jiwanya di sangtuari bersama dengan para penyihir dosa lainnya Taipun bisa menghabisi seseorang dengan sekejap apabila Denny merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang salah hal itulah yang membuat dirinya menjadi salah satu penyihir dosa yang paling berbahaya malesnya ini gitu ya Denny memang sering bertingkah seperti anak kecil yang seenak jidat yang kalau dia mau tinggal menghabisi orang tersebut ya habisin aja aduh ngeri luar biasa memang nih bocil ya 5. Daukune Daukune merupakan penyihir kerakusan atau Witch of Blutoni kedua matanya ini benar-benar tertutup dan itulah yang menjadi ciri khasnya Subaru menggambarkannya sebagai mahluk hidup yang mirip dengan kepiting dan laba-laba Subaru mengatakan hal tersebut karena Daukune ini selalu membawa peti kemanapun ia pergi guys alasannya untuk hidup adalah merasa kenyang karena dirinya ini lebih mementingkan kualitas dibandingkan jumlah satu-satunya tujuan hidupnya adalah menyelamatkan dunia dan dirinya sendiri dari kelaparan dia juga lah yang sudah menciptakan binatang besar berbahaya seperti Paus Putih, Osagi, dan Kurohebi pandangan hidupnya ini gak jelas mau kemana karena kan kita tahu ya katanya mau menyelamatkan orang dari kelaparan tapi kok nyapin binatang buas gitu ya memang sengklek nih orang ya dahulu kala ada seorang pria yang terkena penyakit dan memang gak bisa disembuhkan juga kemudian orang ini membuat berbagai percobaan dan Daukune ini menjadi salah satu percobaannya kemudian dia ini berhasil mencapai tujuannya untuk bertahan hidup dengan menggunakan tubuh Daukune untuk memuaskan rasa laparnya Daukune memakan karpet dan sebagainya layaknya daging dan memang enak banget dia juga lah yang mulai membuat demon beast atau binatang buas menyebar ke seluruh dunia 400 tahun yang lalu Daukune ditemukan sudah tiada di padang pasir karena kelaparan Echida mulai mencari dan mengumpulkan jiwanya di dalam kastil mimpi miliknya Daukune dapat membuat seseorang kelaparan hanya dengan menyentuh ataupun melihat mereka Subaru bahkan mengalami hal yang mengerikan ketika bertemu dirinya memang matanya ini sangat berbahaya ya 4. Minerva Minerva adalah penyir pemarah atau scene of rat dirinya ini memang digambarkan sebagai gadis mungil dengan rambut pirang yang berkilau dan itulah yang menjadi ciri khasnya dia ini sering terlihat menangis terutama jika seseorang dalam kesulitan dalam bahaya ataupun sangat membutuhkan perhatian medis Minerva memang tidak suka bertengkar dan hanya peduli dengan apa yang dia lihat di depannya Minerva bekalan sangat marah dan meninju mereka apabila menempatkan nyawanya dalam bahaya dirinya membenci dunia karena makhluk hidup ini sering menyakiti sesamanya masa lalunya orang-orang di sekitar Minerva ini sering bertengkar sampai membuatnya menangis akhirnya dia ini pun sadar gitu ya bahwa menangis ini tidak akan menyelesaikan apapun dan sejak saat itulah dia ini mulai berlatih untuk menyembuhkan orang-orang di sekitarnya Minerva bahkan peduli dengan Emilia ataupun elf yang lain 400 tahun yang lalu ada seseorang yang memanfaatkan elf untuk membuat Minerva terperangkap dirinya ini menjadi gila dan kemudian mati Echidna mengumpulkan jiwanya untuk tinggal di kastil mimpi miliknya bersama penyir dosa lainnya Minerva bisa menyembuhkan orang lain dengan cara memukul mereka ini memang cara menyembuhkan yang paling aneh di dunia anime ya sepertinya dari semua penyihir dosa yang ada kayaknya Minerva yang paling waras 3. Sehmet Sehmet adalah penyihir kemalasan atau bisa disebut juga sebagai scene of slot dirinya digambarkan sebagai gadis cantik dengan rambut panjang yang keungguan Sehmet telah mengenakan gaun dan itulah yang menjadi ciri khasnya hanya saja kulitnya ini pucat sampai orang-orang ini menganggapnya tidak sehat bahkan Sehmet ini lebih malas dibandingkan Bethelges Romaniconte untuk bernafas sekali saja dirinya ini merasa sakit dan wajahnya ini terlihat lebih suram sebelum dirinya dilahirkan ke dunia klan Sehmet sangat berharap kepadanya supaya dikenal sebagai gadiang baru atau kami sama ya namun setelah dia lahir Sehmet mengecewakan dan akhirnya ditinggalkan oleh seluruh klannya para pemburu menangkap dan membawanya ke kota sesampainya di kota dirinya merasa mendapatkan pelajaran berharga seperti bagaimana cara bertahan hidup dan mendapatkan pengetahuan nah beberapa tahun kemudian gitu ya Sehmet ini balik lagi untuk menghabisi seluruh klannya karena kebencian dan rasa ingin balas dendam 400 tahun yang lalu Sehmet jatuh di Great Waterfall saat pertarungan dan ditemukan sudah tiada guys Sehmet ini bisa mengeluarkan tangan tak terlihat atau invisible hand ke tingkat yang lebih advance dan menggerakkannya ke segala arah guys 2. Echidna Echidna adalah penyihir keserakahan atau Witch of Greed Setelah Art Sanctuary Echidna bakalan memindahkan jiwanya kepada seseorang yang bernama Ryuzumeir dan menamai dirinya sebagai Omega Echidna ini memiliki rambut putih panjang dan selalu mengenakan gaun hitam yang memang menjadi ciri khasnya Ketika orang biasa bertemu dengannya maka orang itu bakalan mengalami ketakutan dan mual yang luar biasa Tetapi entah kenapa hal itu tidak terjadi sama sekali kepada Subadrun Subaru menyatakan Echidna sama berbahayanya dengan Paus Putih ataupun Bethelges Romaniconte Echidna ini sangat haus terhadap hal yang tidak diketahui ataupun pengetahuan Dini bahkan mengatakan kepada Subaru kalau return by date-nya ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal Echidna ini tidak dapat memahami perasaan orang lain Dirinya ini selalu memiliki niat buruk terhadap Subaru ataupun Satella Dahulu kala Echidna ini selalu mengkhawatirkan apapun Echidna berpikir bahwa mengendalikan dunia adalah hal yang mudah Kemudian dirinya tersadar jika melakukan hal apapun itu tidak bisa sendirian Selama Echidna bisa mencapai tujuannya maka ga masalah menggunakan orang yang baik ataupun orang yang jahat sekalipun ya Hal mengejutkan disini Echidna adalah guru sekaligus penyelamat bagi Rosewall Yap, kediaman yang sering ditempati oleh Emilia ataupun Subadrun memang miliknya Rosewall Bahkan ketika Echidna masih hidup bangsawan ini sering meminta kebijaksanaan dari Echidna Echidna mampu mengeluarkan semua elemen dari mulai api, air, tanah pokoknya semuanya dah dan memang terampil juga guys Terakhir atau nomor 1 Satela Satela adalah penyihir pencemburu atau disebut juga sebagai Witch of Envy Intinya, dialah yang sudah menghabisi ke-6 penyihir yang ada karena ke-6 penyihir ini menimbulkan kekacauan di seluruh dunia Nah, satu-satunya penyihir yang image-nya kuat banget ya memang Satela karena kan yang lain itu sudah nggak ada pada saat yang bersamaan dirinya dikenal sebagai mimpi buruk oleh umat manusia dan ketika mendengar nama penyihir pencemburu tentunya masyarakat ini langsung ketakutan karena sudah memusnahkan separuh dari isi dunia Untuk keberadaannya sendiri memang sudah disegel di suatu tempat yang tidak diketahui karena Satela memang tidak bisa dihabisi gitu guys atau lebih tepatnya memang tidak bisa mati Berbagai kesatria dan penyihir seperti Flagel dan Saula memang ikut andil dalam menyegal Satela tempat penyegelannya ini berada di Pleiades Watchtower Nah, Mimin akan bahas kenapa Satela disegel dan tempat seperti apa yang dapat menyegel penyihir terkuat di dunia ReZero di video selanjutnya Gimana? Patutkah untuk dibahas? Silahkan tulis di kolom komentar ya Mimin juga sudah membahas lebih dalam tentang siapa sebenarnya Satela dan apa hubungannya dengan Subadrun di video sebelumnya Jadi silahkan kalian tonton ya supaya kalian ini lebih ngerti lagi tentang cerita di dunia ReZero guys Sekian, bahasan video kali ini tentang pembahasan 7 penyihir di ReZero Kalau kalian sudah masukkan ataupun saran tentang bahasan kali ini ataupun buat next video selanjutnya gitu ya yang kalian inginkan sih bang pingin bahas ini bang Nah, tulis aja langsung di kolom komentar Jangan lupa di like, komen, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media social kalian supaya channel ini makin berkembang lagi makin maju lagi dan makin dikenal banyak orang karena anime bukan kartun Goodbye guys